Intro Di salah-salah penyiapan materi untuk video selanjutnya tentang ekonomi beberayan, salah satu kerabat lama saya malam itu tiba-tiba menyambangi rumah saya untuk sekedar ngobrol, ditemani kopi dan sebat, kami kemudian menjadikan banyak hal. Tanpa disangka, saya justru mendapatkan hal yang cocok untuk dijadikan materi video selanjutnya. Kerabat saya ini menceritakan bagaimana pahit getirnya mencari sesuap nasi untuk anak istrinya belakangan ini. Kerabat saya ini adalah seorang pedagang sayur kelas mediocre. Lingkas cerita, kini dirinya sedang merasa tercakik dengan sebuah sistem yang menurutnya tidak bisa dilawan. Sistem itu membuatnya sebagai pedagang sayur kelas mediocre kesulutan untuk mempertahankan bisnisnya tersebut. Kerabat saya ini berhadapan dengan bos besar ibu kota yang mempunyai peraturan yang sangat tidak menguntungkan bagi pedagang kelas menengah ke bawah sepertinya. Si bos ibu kota ini menuntut kepada para pedagang sayur kelas mediocre ini untuk terus setor sayuran. Namun, si bos ini menerapkan potongan harga yang tinggi dan melakukan pembayaran yang lumayan lama. Potongan harga yang begitu tinggi dan lamanya pembayaran ini membuatnya kehabisan cara untuk mengelola kantongnya. Ditambah urusannya dengan salah satu lembaga permundalan membuatnya semakin gocar kacir. Singkat cerita, dia menyerah sementara dengan meninggalkan beberapa hutang yang masih menumpuk. Saya sempat bertanya kepadanya, kenapa kalian tidak berusaha protes dengan si bos ibu kota itu? Eyalah mas, yo paling dijawab sama si bos itu gak usah kirim lagi barangmu kesini. Jawabnya, dia menang segalanya mas, kita gak bisa ngapa-ngapain selain ikut peraturannya. Tambahnya, duitku habis untuk kirim dagangan ke ibu kota dan bayar angsuran mas. Anak bojoku orang kebahagian, tutupnya. Yang saya ingin ceritakan dari kisah kerabat saya itu ialah bahwa betapa sistem kapitalisme itu menyentuh semua lapisan roda ekonomi. Dari cerita kerabat saya itu menggambarkan betapa rakusnya manusia saat ini. Dengan sistem kapitalisme itu, para pemilik modal dengan gampangnya mempermainkan dan menjadikan kaum remah menjadi budak mereka. Meski sebenarnya kalau kita terus gali bermasalah dalam rantai perekonomian urusan sayur-mayur, petanilah yang menjadi kaum paling tertindas. Dari kisah kerabat saya itu melukiskan bahwa persaudaraan telah lama lenyap di kehidupan perekonomian bangsa ini. Tidak lagi ada empati dan pas dulurut yang ada hanya untung dan rugi. Namun kemudian tidak lama lagi akan kembali sebuah kesadaran bahwa perubahan harus segera dilakukan. Manusia-manusia baru Nusantara akan mencari dan memilih jalannya sendiri. Kehidupan yang penuh sinergi akan tercipta tidak lama lagi. Termasuk di dunia ekonomi. Ekonomi yang dijalankan dengan asas persaudaraan akan menggema kembali. Masyarakat hidup terikat nilai universal tidak mengeruk keuntung dan tetap gunakan modus operandi korporasi yang egaliter. Sistem ekonomi beberayan tidak akan membuat hilangnya para jutawan dan si miskin menuntut kesamaan nasib. Namun sistem ekonomi beberayan akan membuat si lemah merasa aman dan tidak merasa terancam dengan si kaya atau si penguasa. Sistem ekonomi beberayan adalah dimana saat si kuat dan si penguasa akan memberikan rasa aman kepada si lemah. Sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh persaudaraan serta cinta. Jika kita menganggap Ratu Adil adalah seorang pembawa perubahan, maka syarat terjadinya perubahan adalah sebuah kesadaran. Jika kita belum juga tersadar dengan hal-hal di sekeliling kita yang merupakan bentuk manifestasi dajjal, maka jangan harap akan datang Ratu Adil itu atau jangan-jangan kita tanpa sadar menikmati hidup dan ikut berpesta dengan para pasukan dajjal sembari berhayal menanti datangnya Ratu Adil. Terima kasih telah menonton!